Yos, inilah DB Info Bener-bener prestasi yang sempurna, bayangin, sudah lebih dari 4 dekade tapi karakter yang bernama Son Goku terus berhasil menjadi MC anime besar Bukan hanya persoalan tentang penjahat atau jagoan utama juga sih Untuk terus bertahan di kerasnya animanga, memang perlu alasan khusus agar survive Lalu untuk mencari tau, Berby sengaja bikin polling di community channel Disediakan 5 macam alasan yang menjadi ciri khas monyet wortel selama ini mulai dari kekuatan ataupun kelakuan Mana yang ternyata paling ngaruh? Jawabannya akan langsung kita ulas teman-teman, stay in DB Info Karena baik hati, oh my god dari 600 peserta yang pakai alasan ini cuma 6% Artinya mau baik mau jahat orang tak akan peduli Son Goku tidak begitu banyak disukai dalam hal ini Pantesan aja, lumayan banyak DB fans suka Goku Black Tapi kalau dipikir-pikir, emang iya juga sih urusan karakter Monyet wortel bukan tipe jagoan yang sempurna Dia banyak menimbulkan kekesalahan orang lain Kayak apa yang ditulis teman kita nih dalam kolom alasan Dia ingat kata stand up Panji jadilah orang yang seperti Son Goku katanya Memang gak cocok juga kalau dibilang MC baik hati yang akan memperjuangkan semua orang Nyatanya, tanpa merasa bersalah apa-apa masa depan ke Iris Bocil Zeno mengadakan turnamen of power dengan taruhan nasib seluruh umat di berbagai universe Bukannya takut atau tegang, eh dia malah excited Baik hatinya Goku tidak akan baik-baik amat guys, kita DB fans paham Tin Goku juga gak setuju alasan ini agar orang menyukai monyet wortel Karena sering blunder Anggaplah alasan ini sama kuat urutan 5 dan 4 dengan pencapaian 6% Setelah kelar dari jundul versi klasik Goku bersama dengan Vegeta sebagai perwakilan Saiyan Tulen Memang berlomba-lomba bikin kesalahan dalam saga Kebiasaan mereka yang seringkali malah memperkuat musuh dengan keputusan yang aneh Memang bikin cerita jadi tambah seru dan fans gergetang Lalu yang paling absurd adalah pada saat Goku malah mengobati Mbah Moro Penjahat pemakan galaksi emang masih bisa disurut obat, are you nuts? Dan yang paling absurd saat Goku menyegel immortal Zamasu Dia salah bawa, bukan jimat, tapi kupon diskon LC Pokoknya udah jadi kebiasaan monyet wortel melakukan sesuatu yang ujungnya baik Tapi harus memakan korban dengan kematian lainnya Desar MCA dan Paling Banyak Form Jauh lebih banyak daripada 2 alasan sebelumnya Merai voting sampai 13% Ya soal Form, selain Vegeta Goku memang memiliki banyak sekali bentuk perubahan sebagai petarung Saiyans Kemudian setiap muncul akan bikin epic scene Salah satu paling dasyat Dimana gara-gara ritual transformasi Super Saiyan God Alam di sekitar berubah Dikelilingi awan-awan akhirat plus pergantian iklim Atau proses awal Super Saiyan 3 Dengan ledakan kekuatan yang juga bisa dirasakan Gohan di alam Kaioshin Padahal tempatnya udah diluar bola universe Belum lagi dengan yang paling epic First Super Saiyan Intinya Goku bener-bener seorang agen pembawa transformasi Yang akan mengakibatkan kepopuleran dalam setiap penayangan multisrial Drugeon Ball Banyak sekali yang udah dia peroleh Mau canon maupun non-canon Selalu top 5 strongest Well, 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 alasan kedua terbanyak meskipun beda tipis 14% Sebagai MC, meskipun tidak selalu jadi mortal yang terkuat Tapi Goku akan tetap berada di jajaran top 5 Aman dari degradasi yang menyebalkan Yes, masih banyak sih entitas lain di dunia multisrial Drugeon Ball Memiliki kekuatan luar biasa abnormal Tetapi monyet mortal selalu diberi garansi level Dia pun gak perlu jadi stres sendiri kayak The Prince of Science Semakin ke depan, musuh akan semakin kuat Memiliki kemampuan khusus luar biasa Dan dengan ciri khas tersendiri yang tak kalah absurd Tentangan yang menarik Bagaimana caranya Goku mengantisipasi Latihan, pesugihan atau awakening apa yang akan dia raih atau lakukan Membawa cerita unik yang tersendiri Sebelum top 5 dulu lahir, power levelnya cuma 2 loh Perjuangan serta trik untuk tetap menjaga titik aman di lima besar Akan selalu diiringi dengan cerita seru Mulai dari yang lucu sampai mendebarkan Kita harus berikan pujian buat Goku dalam hal ini Koplak dan absurd Memang udah gak terbantahkan lagi ternyata Inilah hal yang paling disukai DB fans Sifat yang super polos Ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan Tentang hal-hal normal udah kita nikmati Semenjak Dragon Ball silam Dia bener-bener idiot El Padre bilang dia suka banget Dengan cara unik Goku membedakan jenis kelamin manusia Koplaknya gak ada obat Sobat DB Info yang turut mengisi universe komen polling Apa yang kalian tuliskan memang sungguh hakiki Betapa idiotnya di saat telah punya 2 anak Tapi masih gak tau perut ibu hamil itu bagaimana Dia udah tua sedangkan Goten yang ingusan aja Tau Raisa pun ikut gagal paham soal ini Untung suamimu bukan Goku ya Goku emang kosong Yep banget Sifatnya yang selalu ceria Padahal bikin orang lain sebal Memang sangat lucu Cici harus mendapat pujian yang hebat Karena punya suami kayak begitu Oke jadi begitu ya teman-teman Goku memang sayang sekaligus mortal paling bizar Dan jauh dari pengetahuan umum Belanja aja harus pake gambar Ternyata sifat yang terlalu alien Untuk standar penduduk bumi inilah Yang membawa monyet mortal tetap menjadi idola Dalam serial selama 40 tahun 60% loh hasil pollingnya Bayangin SDBH melakukan hal yang benar Selain mereka menghadirkan seno Goku yang selalu serius Ada juga versi CC dengan tingkah koplaknya Seperti biasa Kalau terlalu waras Maka Goku tak akan cocok disebut Goku lagi teman-teman Oh ternyata selera kita semua Sebagian besar sama guys Ura Jangan lupa support follow like dan polling loncengnya Goku yang serius Jangan-jangan itu Zamasu See ya